Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa kabar soli dan soliha? Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bu Guru Nafisa dapat menjumpai dan mendampingi kalian Dalam video pembelajaran hari ini Semoga Allah memberikan kita kesehatan Dan menjauhkan kita dari marah bahaya Sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini Berkah dan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma wa ruzungani fahma Wa ja'alni minasolihin Ya Allah ya Rabbu Tambahkanlah aku ilmu Dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Amin Soli dan soliha Jika di video sebelumnya kita belajar tentang satuan berat Nah di video kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu Tapi sebelumnya coba lihat Bu Guru memakai apa ya? Ya betul sekali Bu Guru memakai jam tangan Di antara kalian pasti ada yang memiliki jam tangan Jika di rumah pasti ada yang mempunyai jam dinding Nah kalian tahu apa fungsi dari jam itu? Ya betul sekali Fungsi jam adalah untuk mengetahui waktu Coba bayangkan jika kita tidak mengetahui waktu Kapan waktunya makan? Kapan waktunya belajar? Nah oleh karena itu Waktu sangat penting bagi kehidupan manusia Soli dan soliha Allah sudah mengatur segalanya dalam Al-Quran Begitupun tentang waktu Dalam surat Al-Furqan ayat 62 Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran Atau orang yang ingin bersyukur Soli dan soliha Dari pergantian dari pergantian dari pergantian malam dan siang Yang pertama Yang pertama mengetahui satuan waktu seperti jam, menit, detik dengan baik Yang kedua mampu merubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya dengan tepat Soli dan soliha Perhatikan gambar jam berikut ini Pada jam selain ada angka-angka di dalamnya Terdapat juga tiga jarum jam Yang pertama jarum yang sering bergerak mengelilingi angka Yaitu jarum detik Yang kedua jarum yang paling panjang disebut dengan jarum menit Dan yang ketiga jarum yang paling pendek disebut dengan jarum jam Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini Satu jam ditambah 45 menit sama dengan titik-titik menit Bagaimana cara menyelesaikan soal di atas? Mari kita simak penjelasan berikut ini Sebelum kita menyelesaikan soal di atas Kita harus mengetahui terlebih dahulu Satu jam itu berapa menit Satu menit itu berapa detik ya Dan satu jam itu berapa detik Jika kita sudah mengetahuinya Maka kita pasti bisa menyelesaikan soal tadi Perhatikan slide berikut ini Satu jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Dan satu jam sama dengan 3600 detik Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal tadi Satu jam ditambah 45 menit sama dengan titik-titik menit Cara mengerjakannya yaitu Yang pertama Perhatikan satuan yang ditanyakan Yang kedua Ubahlah satuan yang berbeda dengan satuan yang ditanyakan Ingat Satu jam sama dengan 60 menit Ditulis 60 menit ditambah 45 menit Sama dengan titik-titik menit Mari kita jumlahkan dengan cara Dengan menggunakan cara susun ke bawah 60 ditambah 45 Sama dengan 105 Jadi hasil dari penjumlahan di atas adalah 105 menit Soli dan Soliha Sekarang Bu Guru akan memberikan soal cerita yang berkaitan dengan waktu Pak Andi adalah seorang pengusaha gula merah yang sukses dan solih di daerah Banyumas Dalam pembuatan gula merah, Pak Andi memasak nirah aren selama 3 jam Pak Andi mengaduk-ngaduk cairan hingga mengental Berapa menitkah waktu 3 jam itu? Nah, Soli dan Soliha bagaimana cara menjawabnya? Mari simak slide berikut ini Diketahui, Pak Andi memasak nirah aren selama 3 jam Ditanya, berapa menitkah waktu 3 jam itu? Jawab, 1 jam sama dengan 60 menit 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit Sama dengan 180 menit Jadi, waktu 3 jam itu adalah 180 menit Perhatikan contoh soal yang selanjutnya Setelah mengental, Pak Andi menuang cairan gula ke dalam cetakan-cetakan yang telah disiapkan sebelumnya Pak Andi kemudian merapikan cetakan-cetakan tersebut di suatu tempat sambil menunggu gula dingin dan mengeras Lama kegiatan yang dilakukan Pak Andi adalah 120 menit Berapa jamkah waktu 120 menit itu? Perhatikan penjelasan berikut ini Diketahui, lama kegiatan yang dilakukan Pak Andi adalah 120 menit Ditanya, berapa jamkah waktu 120 menit itu? Jawab, 1 jam sama dengan 60 menit Jika 120 menit, artinya 60 menit ditambah 60 menit Sama dengan 1 jam ditambah 1 jam Sama dengan 2 jam Jadi, waktu 120 menit itu adalah 2 jam Soli dan soliha, sekarang perhatikan soal berikutnya Untuk mengemas gula merah agar siap dijual, dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit Berapa menitkah waktu 2 jam 15 menit itu? Cara menjawabnya sebagai berikut Diketahui, untuk mengemas gula merah Untuk siap dijual, dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit Ditanya, berapa menitkah waktu 2 jam 15 menit itu? Jawab, 1 jam sama dengan 60 menit 2 jam 15 menit 2 jam 15 menit sama dengan 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit Sama dengan 120 menit ditambah 15 menit Sama dengan 135 menit Jadi, 2 jam 15 menit Jadi, 2 jam 15 menit adalah Dan jika yang ditanyakan adalah berapa jam 15 menit Waktu ke dalam satu waktu lainnya Mari kita tutup dengan doa kafaratil majlis Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu Allah ilaha illa'at Astaghfirullah wa atuhu ilaih Sekian dari bukuru Tetap semangat belajar karena Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!